Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto dimana hari ini teman-teman beliau sedang ulang tahun ke 70 ulang tahun 70 tahun jadi usia yang cukup matang untuk menjadi seorang calon pemimpin karena itu teman-teman kemarin ada pengumuman yang disampaikan pihak Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo ini diajukan menjadi calon presiden di 2024 Nah yang menariknya teman-teman ketika Pak Prabowo ulang tahun ini ada ucapan selamat dari beberapa keluarga Partai Gerindra juga di luar Partai Gerindra namun kali ini yang menarik Pak Anies Baswedan juga mengucapkan selamat ulang tahun ke 70 tahun untuk Pak Prabowo Subianto sehingga ini mengingatkan teman-teman bahwa Pak Prabowo maju menjadi calon presiden apakah mungkin Pak Anies Baswedan akan digandeng menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto calon wakil presiden jadi pasangan Prabowo Anies Baswedan atau seperti itu karena dinamika politik juga berkembang nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait ucapan selamat yang disampaikan Pak Anies Baswedan kepada Pak Prabowo Subianto di usia Pak Prabowo 70 tahun kita baca teman-teman beritanya dari Detik News Anies unggah foto Prabowo ucapkan selamat ulang tahun ke 70 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto menhan Prabowo Subianto Anies mendoakan Prabowo diulang tahun Ketum Gerindra yang ke 70 itu selamat ulang tahun ke 70 untuk Bapak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan RI kata Anies Minggu 17 Oktober 2021 ucapan ulang tahun itu telah disampaikan Anies melalui unggahan di akun Instagram pribadinya at Anies Baswedan Anies memposting foto Prabowo yang sedang berpose sendirian dalam keterangan foto Anies mendoakan Prabowo agar selalu diberi kesehatan dia juga harap Prabowo terus memberikan inspirasi semoga selalu diberi kesehatan kebahagiaan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menjadi inspirasi dalam memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara tulis Anies Baswedan nah ini teman-teman postingan Pak Anies Baswedan melihat Pak Prabowo ini foto lawas kelihatannya jadi bukan foto yang sekarang kalau kita melihat ini seperti foto pada waktu 2019-2020 di mana Pak Prabowo waktu itu sedang menjadi calon presiden bersaing dengan Pak Jokowi kita teruskan teman-teman sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mendoakan Prabowo tetap sehat dan mampu mewujudkan Indonesia yang kuat di bidang pertahanan selain itu dia berjanji sebagai kader Gerindra akan berjuang melawan COVID-19 sesuai instruksi Prabowo sesuai instruksi Prabowo ini kader Gerindra untuk berjuang melawan COVID-19 jadi sangat patuh kepada pemimpinnya Pak Prabowo Subianto sebagai kader Gerindra kami akan terus menjalankan instruksi untuk selalu bersama rakyat dan berjuang menanggulangi wabah virus corona COVID-19 dan terus konsisten bergerak semangat mewujudkan Indonesia Raya ke depan ujarnya selamat ulang tahun juga datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi politikus PDIP itu mendoakan agar Prabowo Subianto diberi kesuksesan dan panjang umur dia juga berharap Prabowo amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai menhan selamat ulang tahun ke-70 Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Semoga Pak Prabowo diberikan panjang umur penuh keberkan kesehatan kebahagiaan kekuatan kesuksesan dalam segi dalam segala hal positif yang telah direncanakan ujar Prasetyo melalui Instagram at Prasetyo Edi Marsudi nah itu teman-teman ucapan dari Ketua DPRD DKI Jakarta doa dan harapan juga datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Sandiaga Uno yang berpasangan dengan Prabowo pada 2019 mendoakan Prabowo selalu sehat selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Pak Prabowo semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkan dimudahkan dalam segala urusan dilindungi dalam setiap langkahnya amin ya robbal alamin jenderal kata Sandiaga Uno nah itu teman-teman terkait ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo subyanto ulang tahun yang ke-70 tahun jadi umur yang tidak muda lagi menurut saya usia 70 tetapi semangat Pak Prabowo ini luar biasa saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan di dalam internal Partai Gerindra sendiri Pak Prabowo dicalonkan menjadi calon presiden 2024 ini kan semangat yang luar biasa karena itu teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo subyanto dan semoga tetap menjadi inspirasi ada kata yang menarik inspirasi kenapa inspirasi karena kalau kita melihat Pak Prabowo di usia yang ke-70 tahun masih tetap semangat sportif dan bahkan di internal di Partai Gerindra sendiri beliau dicalonkan menjadi calon presiden di 2024 tentu akan bersaing dengan di luar Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi menjadi calon presiden karena presiden ini dibatasi satu kali kemudian kalau masih ingin ini ditambah satu kali lagi berarti dua kali dan ini saya pikir sudah selesai Pak Jokowi nah kalau Pak Prabowo nanti maju menjadi calon presiden tentu akan bersaing misalkan saat ini yang sedang muncul ada nama Puan ada Ganjar ada Pak Anies Baswedan nah yang menjadi pertanyaan kita apakah mungkin Pak Anies akan bersaing dengan Pak Prabowo subyanto padahal Pak Anies ketika maju menjadi Gubernur DKI Jakarta ini diusung dari Partai Gerindra inilah yang menjadi pertanyaan publik teman-teman karena nama Pak Anies juga banyak suara banyak yang sudah melakukan polling banyak yang melakukan survei nama Pak Anies juga mendapatkan suara terbanyak sementara Pak Prabowo ini juga mendapatkan suara terbanyak dari hasil surveinya nah apakah mungkin akan bersaing antara Pak Anies sama Pak Prabowo di 2024 nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh